Halo abang-abang semua, selamat datang lagi di channel saya, Mas Panda. Kali ini saya akan bahas film yang dibintangi oleh Yuna Sina, yang berkode rahasia di akhir video. Film ini menceritakan tentang single mom yang haus akan genjotan, hingga hamil oleh teman anaknya yang masih tetangganya, langsung aja kita bahas. Subscribe dan like dulu ya bang, biar semangat lagi bikin videonya. Film dimulai dengan adegan anak dan ibunya, sedang ngobrol di meja makan, anaknya bernama Kazuma, dan ibunya bernama Yuna, Tante Yuna adalah ibu satu anak, single mom, wanita karir yang sangat sibuk. Cerita berawal dari Kazuma yang dilarang bermain dengan bocah tetangga yang nakal, kita sebut saja Ryuta. Tanpa sepengetahuan Tante Yuna, Kazuma sudah akrab dengan Ryuta, dan Kazuma meminjam buku dari Ryuta, namun Kazuma kena omel ibunya. Sepulang bekerja, Tante Yuna memergoki Kazuma sedang membohongi batang singkong dengan tangannya. Tante Yuna yang mengetahui buku tersebut milik Ryuta, langsung mendatangi rumah Ryuta untuk memarahinya. Saat sedang marah-marah, Ryuta tiba-tiba menunjukkan video Kazuma yang sedang menggerogoti gunung kembar milik ibunya. Dan dia mengancam akan memunjukkannya ke seisi kelas. Tante Yuna yang marah berubah menjadi ketakutan, Ryuta menawarkan perdamaian, jika Tante Yuna mau menunjukkan gumpalan daging mulus yang menonjol di dadanya tersebut. Dengan terpaksa Tante Yuna menunjukkan kepada Ryuta untuk digerayangi olehnya, karena tidak ingin anaknya dalam masalah. Dan terjadi proses peremasan, belum cukup meremas, Ryuta menggesek-gesekan belutnya tersebut, hingga Tante Yuna kebanjiran. Tante Yuna keheranan melihat batang Ryuta yang besar, dia ingin sekali digenjot, namun dia masih bisa minahannya. Keesokan harinya, Ryuta sudah menunggu di depan rumah untuk menanyakan celana dalam favorit ibunya yang dicuri Kazuma, dia meminta Tante Yuna mencarinya di kamar Kazuma. Saat sedang mencari, Ryuta ikut masuk, namun Tante Yuna tidak menemukan celana dalam tersebut, Tante Yuna yang kesal, menawarkan uang sebagai pengganti, namun Ryuta menolak, dia malah meminta Tante Yuna untuk menunjukkan lagi gunung kembar yang besar dan mulus kepadanya. Awalnya Tante Yuna menolak, namun dia tak punya pilihan, akhirnya Ryuta berhasil melucuti satu, persatu pakaian Tante Yuna. Setelah dibuat enak akhirnya Tante Yuna menyerah dan memohon untuk Ryuta menggenjotnya. Tanpa pikir panjang, Ryuta langsung membenamkan belutnya tersebut kencang-kencang, hingga Tante Yuna memintanya lagi, lagi dan lagi. Setelah proses penggenjotan kemarin, keesokan harinya Tante Yuna yang mendatangi rumah Ryuta dan memohon untuk digenjot lagi dan lagi, tanpa basa-basi mereka melakukan penggenjotan di depan pintu hingga lemas. Adegan selanjutnya, Kazuma dan Ryuta sedang belajar, dikagetkan dengan kedatangan Tante Yuna yang memakai baju seksi. Terdengar suara rintihan enak dari Tante Yuna yang duduk di sebelah Ryuta, dan terjadi permainan yang menyenangkan Tante Yuna. Kode film ini adalah DVDs 730. Hari berganti, kali ini Ryuta ingin mengajak abang-abang gembel yang sering dilihatnya. Dia ingin Tante Yuna mau untuk melumat batang milik abang gembel tersebut. Awalnya menolak, namun Tante Yuna diancam Ryuta, akhirnya Tante Yuna menurutinya, Tante Yuna akhirnya melumatnya hingga abang gembel tersebut keenakan. Setelah selesai dengan abang gembel, kali ini Ryuta yang melahap Tante Yuna dengan belutnya yang besar, saking kenakannya, Tante Yuna memohonnya untuk menghamilinya. Keesokan harinya, Kazuma yang tak melihat ibunya, mencarinya ke rumah Ryuta. Dan dia terdiam kaku, melihat ibunya yang sedang dibuai oleh Ryuta. Tak hanya itu, ibunya pun digenjotnya, terjadilah proses penggenjotan yang dahsyat, hingga berkali-kali. Saat film akan berakhir, diceritakan Tante Yuna sudah berbadan dua dan sedang digenjot oleh anaknya sendiri. Sekian pembahasan film Jav ini, ditunggu pembahasan lainnya di channel ini yang tak kalah tegan.